Selamat sore Teman-teman moto jelajah Teman-teman tau tidak Kalau di Sorong Saat ini Ada seorang Penjelajah Indonesia Pake semeda Penjelajah Indonesia sudah keliling Indonesia selama 4 tahun Tuh Nah ini saya janjian Sama beliau Jadi Saya mau ketemu sama Bapak yang sudah keliling Indonesia Dari Riau 4 tahun Kalau teman-teman nonton di TikTok itu ada Pak Joni Roto namanya Jadi sore ini Sore ini saya pergi ke Di daerah jalan baru Pergi Cari itu Pak Itu yang penjelajah Indonesia Pake sepeda Dari Riau naik sepeda Sampai Sorong itu 4 tahun Dari Riau Dari Dumai Apa ya Ya pokoknya dari Riau lah Beliau dari Riau Naik sepeda Sampai Sorong 4 tahun Sekarang ada di jalan baru Tok Jadi Kita ketemu dia dulu Tadi Dari kemarin Itu Telepon saya Sekitar 1 minggu terakhir Dia masih di Sorong Mana Kok lihat itu Lambang Moncong Kutipa itu Ada tinggal dekat sini Saya juga belum pernah Ketemu beliau Tapi Beliau kontak saya Dia bilang Dia pengen ketemu Dengan Bang Chan Katanya Jadi ya sudah Pas kebetulan Saya ada di Sorong Sekalian kita Ketemu dengan dia Biar teman-teman Biar teman-teman Lihat ya Sosok Penjelajah Indonesia Yang pake sepeda Pake sepeda Serius Saya mertanya cari dia Petumpah dulu Dari Medan Dari Riau Naik sepeda Sampai di Sorong 4 tahun Karena beliau juga Sambil kerja Sambil Ini kok Saya ada di daerah Jalan Baru Ini Kita cari dia Kita cari Pak itu Namanya Pak Johnny Roto Namanya Saya lagi cari dia Biar tempat Beliau pake sepeda Soalnya Oh sana itu Kita cari dia Biar tempat dulu Saya lagi cari dia Saya lagi cari dia Cari pak Ini Oh dia nginepnya Dimana Oh disini Nginep disini Nginep disini Kita masuk ke dalam Ini baru Ini baru Ini baru Ketemutnya Tempat Oke Oke Sabar Sabar Kita cari lagi Kakak Sore Bapak yang pake sepeda Tuh ada sini Kak Pakai ada Ngetar yang ada Oh iya Oke Lagi keluar Sabar katanya Tuh parkir dulu Sabar ya Sabar Ini saya ada di dekat jalan baru ya Depan Depan Swiss Bell Sini Depan Swiss Bell Jadi Pak Namanya Bapak ini dia kontak saya Tuh Dia bilang Dia dari Riau Pake sepeda Sudah 4 tahun Kok bayangkan Dari Riau naik sepeda 4 tahun Baru tiba di Sorong Tuh ketemu dia dulu Tapi lagi keluar ya Ada Sabar Saya balik kamera Mana nih balik kamera Ini kah Oh mana beliau Oh sana itu Sana itu Pak D nya sana tuh Pak D nya saya lagi dipanggil tuh Nah di jalan baru nih Kok bayangkan orang tua ini Orang tua loh Beliau ini orang tua nih Keliling Indonesia Sana tuh orangnya Wah Itu ada jalan sana tuh Bapak-bapaknya Pak D nya bu sepeda ada sini juga kah Oh oke 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 Teman-teman Ini orang yang Saya bilang Dia punya urat putus Ini sudah Bapak ini nih Karena dia keliling Indonesia Pakai sepeda Entah sudah berapa provinsi dia lewati nih Ada yang baru jalan jatan Nah ini tidak kita setting-setting Tapi saya memang sengaja datang Karena undangannya Ya Sosoknya Sederhana sekali nih Ada di video tiktok juga ya Sabar Sabar Bagaimana Apa kabar Pak Joni Roto Waduh Teman-teman sebentar Habis dari mana Habis jalan-jalan cari rokok Cari rokok Oh rokok juga Saya suka nih orang-orang tua pakai Akar bahar Ini hadiah dari Flores Dari Flores Oh Jadi ada yang mau tanya Tanya saja Ya Sepedanya dimana Oh ayo kita lihat sepedanya dulu Nanti baru kita cerita-cerita sama Pak Joni lagi Asik Sabar Ini nih nih Ini nih Ini Sebentar Sebelum kita lihat sepeda yang dipakai keliling Indonesia Ya Ini cuman spesialnya nih Motojel aja nih Kita kenalan dulu Iya Bapak tadi nama siapa? Nama Joni Asal dari Jawa Tengah Tinggal di Rio Sumatera Orang Jawa Tengah ternyata? Iya Jawa Tengah mana? Jawa Tengah Semarang Semarangnya Pati Kabupaten Pati Masya Allah Jadi orang Pati Tinggal di Rio Sumatera Di Rio tuh sudah berapa lama? Sudah sekitar 9 tahun Oh belum lama berarti? Iya belum lama Belum lama tinggal di Rio Cuman di Rio begitu Berantuk di Rio sangkut Nah jadi dapat orang Rio Oh ternyata Pak Joni ini Ketemu jodohnya di Rio? Di Rio Orang Melayu Orang Melayu Terus keputusan keliling Indonesia ini bagaimana? Ketusan itu karena punya nazar Khusus nazar ini Kita punya nazar pada waktu anak saya sakit Anaknya sakit? Iya Lepas itu dibarengin dengan Pak Presiden Jokowi Kalau Presiden Pak Jokowi menang kita keliling Indonesia Oh ya Allah Kalau Pak Jokowi menang Bapaknya punya nazar keliling Indonesia Ini waktu nazar yang Yang tahun presiden Tahun 2019 Oh berarti periode kedua? Iya periode kedua Oh nazarnya Pak Joni ini Waktu kalau menang Presiden Jokowi Menang kedua Pembelian kedua Periode kedua Pak Joni nazarnya keliling Indonesia? Iya keliling Indonesia Pakai sepeda Ini sepedanya dikasih lagi sama Pak Jokowi? Ya sepedanya beli sendiri Yang beli itu PT Okim namanya PT Okim? Iya Okim namanya Di Riau? Iya di Riau PT Sawit Oh jadi waktu di Riau sana kerjanya di Sawit? Iya Sawit kerja Eh sabutan lah pas saja kerjaan Serabutan Cerahannya kerja di PT Sawit Ini tidak rindu orang rumah? Apa jalan 4 tahun? Keliling Indonesia 4 tahun? Macam mana rindu Sebetulnya rindu anak-anak Cuman berhubung kita tanggung jawab Atas nazar saya Harus kita jalan Ya Allah Beliau punya nazar itu ya Nazar ini soalnya Ya Iya betul Kamu lihat Pak Joni punya sepeda kah? Atau masuk ke dalam eh? Boleh nanti baru-baru lanjut cerita lagi Iya Eh buka sepeda kah? Apa-apa Pak? Apa-apa Pak? Apa-apa Pak? Nih 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 Langsung Pak Joni langsung Ini sepeda yang dipakai keliling Indonesia nih Ini sepeda nih Ini bukan sepeda yang canggih-canggih nih Ya sepeda bosan Sepeda tua Astaga Ini sudah keliling 32 provinsi termasuk ini sorong Eh Sepedanya Pak Joni ini Pak Joni bener Iya betul Sudah keliling 32 provinsi Provinsi Ini sepeda Ini sepeda Sudah 32 provinsi ya ingatan Sudah sewaktu kita keliling 4 tahun 4 tahun pakai sepeda ini 4 tahun Masih ingat tanggal star dari Dari Riau itu tanggal starnya Ingat Jadi waktu setahun tahun 2018 2018 Tanggal 20 Tanggal 20 Iya 20 apa? Tanggal 20 habis Agusus 20 habis Agusus berarti September ya? Iya September Oke 20 September 2018 mulai star dari Riau Iya dari Riau 2000 ya Ini bukan jalan pendek ini Serius ini Star dari Riau tahun 2018 2023 ada di Sorong Ya Masa udah 4 tahun lebih Sebentar Sama sih Ini keluar dari siapunya Ini sebenarnya Logikanya Logikanya Ini nih Ini ceritanya panjang sebenarnya Berapa kali Ban sepeda ini pecah Ini ganti banyak sudah 26 kali 26 kali ganti ban Heheheheh Peleknya tuh udah habis 6 biji Pelek Depan belakang Pelek habis berapa? 6 biji Pelek habis 6 Ban habis 26 26 Itu ban depan belakang? Di luar belakang Luar dalam Ini jadi yang ini aku nanti kemarin Dimendulkan di Kalimantan Utara Kawan-kawan Ini sepeda bukan pakai yang Dogel gigi ke apa dia pun nama itu Bukan Ini sepeda yang rantai kosong Sabar-sabalik ya Sabarnya Apa dia pun nama nih? Manual Manual Ya Pak Joni keliling Indonesia Pakai sepeda manual ini Tuh dia punya rantai Tidak ada yang kayak Kau punya yang canggih-canggih di rumah itu Tuh Waktu berangkat Benderanya masih merah putih Nih Lihat Serius Kita Inilah Pak Joni keliling Indonesia Dari Benderanya merah putih Sampai Ini sobek Bukan karena di sobek Tapi kena angin dan Udara nih Ya Sebentar Sebentar Kita lihat depan dulu Ini belnya juga Pak Joni punya Masih yang Nah Yang lama punya Yang lama nih Ya Ya Allah Pak Ini sepeda di udap Ini sudah karat Bagaimana ini Karena matah itu hari Jadi gak beli ganti Saya Belumnya dua saja Dilasnya Kalau diganti kan Namanya gak asik Jadi dia pakai lampu juga ini Ini pakai lampu Ini saya beli di Kalimantan Tentara Oh begitu Ya Allah Pak Ini di lampunya Dalam sini ya Oh di dalam Pelek berat ya Bukan seperti yang disini ya Yang kena di samping ini Bukan ya Makanya dia Di Ini 800 Iya canggih memang Yang bagian dalamnya Ini ada jepitan Buat mantelnya mungkin ya Sabar Ini Pak Johnny Ada pasang spion lagi Buat bantu Pak Johnny Punya pandangan ke belakang Ya Ini diikat pakai karet Kawan-kawan ya Keliling Indonesia Saya tidak ketawa Ini orang luar biasa nih Ajaib nih Ini Diikat pakai karet Rangka ininya juga Sudah karat nih Sudah mau patah-patah Mungkin juga nih Kemudian ini apa Pak Ini lampu Oh lampu juga Oh lampu yang Kedap-kedip malam itu ya Iya betul Oke Kita ke belakang lagi Ini stiker-stiker Dari komunitas sepeda semua ya Semua komunitas sepeda Dan komunitas motor Komunitas yang lainnya Oh begitu Ini apa nih Ini Kompa Alat-alat sepeda Alat-alat sepeda Kita ke belakang lagi dulu ya Aduh Ini semua udah karat Abis ini padahal nih Ya malam lah Yang mungkin masih bisa Untuk berjalan Iya Ini yang istimewa nih Helmnya Pak Johnny nih Ya Ini nih nih Ini Ini luar biasa nih Kalau kau tidak bagikan postingan ini Kau Kebangetan juga nih Serius Saya kemarin lihat Helm ini nih Ini Bukan helm Apa Ini helm Helm-helm proyek nih Jadi Pak Johnny Pakai helm proyek Keliling Indonesia nih Kawan-kawan ya Ini Pakai sepeda Jadi ini semua teman-teman Sepeda yang tempel ya Teman sepeda Ada komputer berbagai Macam komunitas Kalau kau punya teman sepeda Ada di Sorong Kau tolong tag mereka Bagikan video ini ya Saya minta tolong ya Kemudian Nih Ini Ini ada Papan di belakang sepedanya Tulisannya itu Melaksanakan Nazar Nazar ini Seperti janji dia Terhadap langsung Sama Tuhan nya Sama Allah langsung Ketika sesuatu terwujud Jadi nazar itu Seperti itu Ya Jadi kalau ada Kau punya teman-teman Dari Kabupaten Bengkalis Kecamatan Talang Mandau Ya Di Provinsi Riau Sumatra Oke Jadi kalau teman-teman Lihat video ini Teman-teman boleh bagikan Yang satu lagi Yang saya Lihat itu Teman-teman lihat Ini bendera Merah putih Dari baru Dari baru Kata Pak Joni ya Dari baru Ini mungkin panjangnya Masih sampai ke sini Ya Masih sampai ke Apa Masih Sesuai ukuran ya Sesuai Ini waktu belinya Tapi karena Ditiup angin Selama perjalanan Sampai tiba di Papua Begini Baru Kawan-kawan Ini Pak Joni Bikinnya sederhana Cuma dari Besi cor Kemudian diikat karet Ya Benderanya Ini ada bendera Bojonegoro Twitty Mini Ontel Oh Twitty Mini Ontel Dari Bojonegoro Juga ada bendera Disini Kita cek dong Punya ini nih Ada King Kendari Club Wah Sampai Kendari juga Semuanya 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 Kendari Ini ada The Big Family ABCS Kemudian Wah ini Se-Indonesia nih Nyoret Segala macam Juga ada disini Ya Allah Pak Ini ada Sidebacknya juga nih ya Ini sidebacknya Punya Lokal Indonesia Ya Jadi 26 20 Jadi Semua 32 Provinsi 32 Provinsi Jadi Bapak Star dari Riau Pak Johnny Star dari Riau Kemudian Jalannya Cuman Siang Jalan Tidak Tidak Pernah Ada yang Ajak Numpang Itu Tidak Tidak Mau Jadi Tidak Pernah Ada Orang Ajak Ayo Pak Naikin Di Truck Pak Tidak Mau Betul 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 Soalnya ini Nazar Pak Ya Jadi Nazarnya ini Keberapa Provinsi Semuanya 34 Provinsi Indonesia Puh Ini yang Keberapa Di Sorong 32 32 Bahkan Tinggal Dua Provinsi Lagi Jadi Saya Saya Juga Ingin Untuk Sorong Ini Supaya Maju Dan Dapat Ditanggap Jadi Ingin Saya Sepeda Saya Dimonumenkan Di Provinsi Yang Baru Ini Oh Di Papua Barat Ya Ingin Saya Kira Di Provinsi Mana Yang Cocok Dan Yang Mau Tapi Yang Baik Di Saya Lebih Di Provinsi Sorong Karena Ini Memekan Di Era Pak Jokowi Jadi Ini Pesan Moralnya Sebentar Sini Pak Jadi Kawan-kawan Beliau Karena Sudah Keliling Rencanakan 34 Provinsi Nah Cuma Masih ada Dua Dua Lagi Nanti Kalau Dua Itu Diselesaikan Sepedanya Balik Rencana Mau Ditaruh Disorong Begitu Saya Minta Tolong Kamu Tolong Bagikan Akang Kemudian Take Pejabat Pejabat Yang Ada Disorong Dorang Kalau Berkenan Bantu Beliau Ini Karena Dia Punya Janji Juga Pak Johnny Punya Janji Juga Semoga Cita-citanya Sepedanya Ini Bapak Dia Mau Taruh Disorong Sebagai Pengingat Bahwa Dia Sudah Keliling Indonesia 34 Provinsi Dan Sepedanya Dia Sumbang Taruh Disorong Ya Bukan Persoalan Muda Ini Orang Keliling Indonesia Pake Sepeda Bertahun Bertahun Tahun Ini Memang Kalau Urat Nyalinya Putus Ya Begini Model Pak Johnny Ini Ini Serius Ini Urat Betul-betul Putus Ini Yang Ini Selama Ini Yang datang Disorong Itu Pake Motor Ya Itu Lain Cerita Pake Motor Yang Ini 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 Ya Ampun Ini Sek Tadi Saya Dari Sana Saya Belak Kita Mampir Dulu Karena Saya Sudah Janji Juga Saya Sudah Kemarin Sudah 6 Hari Bapak Telepon Saya Terus Kirim Foto Bapak Ketemu Baim Wong Ketemu Dimana Di Rumah Bapak Kesana Atau Aku Yang Kesana Pasal Kebetulan Terus Jakarta Kan Berlarui Darah Dia Jadi Aku Cari Dia Di Rumah Yang Memang Foto Di Depan Jadi Sudah Banyak Orang Yang Bapak Ketemu Selama Perjalanan Itu Di Sorong Siapa Yang Sudah Ketemu Dengan Bapak Belum Ada Yang Ketemu Padahal Sudah 6 Hari Kalau Dengan Anak Sebaik Daya Ketemu Ketemu Begitu Aja Jadi Gini Kadang Kadang Orang Itu Mau Ketemu Yang Harus Se-level Dengan Mereka Itu Yang Betul Ini 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 Pemahaman Yang Salah Sebenarnya Ketemu Kalau ada Orang Yang Datang Mungkin Dia Punya Ini Tinggi Apa Pangkat Tinggi Atau Dia Punya Mungkin Sepedanya Lebih Bahal Dia Baru Disambut Seorang Yang Luar Biasa Kalau Saya Tidak Justru Orang Orang Seperti Ini Yang Luar Biasa Karena Apa Kok Bayangkan Saya Pakai Sepeda Manual Keliling Indonesia Toh Jadi Ini Bagaimana Di luar Dari Sepu Pikiran Sendiri Juga Beda Kalau naik Motor Beda Karena Janjian Selain Acara Pakai Sepeda Ya Harus Pakai Sepeda Jadi Sepeda Ini Tidak Pernah Ganti Kecolipan Semuanya Apaganya Dari Awal Dari Awal Sampai Apaganya Kalau Sampai Bisa Dimonumen Nanti Disorong Ini Ya Begini Ada Sepeda Kawan Kawan Bantu Bantu Dibagikan Bantu Ditek Ke Teman Teman Yang Punya Sepeda Atau Yang Mana Saja Yang Disorong Sini Semoga Ini Juga Bisa Pak Siapa Pak Johnny Juga Bisa Lanjut Lagi Kedua Provinsi Lagi Masih Melanjut Oh Ya Berarti Tinggal Manukwari Sama Jayapura Oh Itu Sudah Bisa Pakai Kapal Sebenarnya Tidak Usah Paksa Pakai Ini Kesana Yang Mending Sepedanya Turun Bapak Keliling-keliling Dulu Tuh Terus Ke Jepura Lagi Ya Itu Saya Supaya Indonesia Ini Betul-betul Saya Deringin Dengan Real Dan Memang Asli Gitu Tidak Boleh Dibatkan Bahwa Ini Real Punya Masih Tidak Habis Pikir Bapak Punya Perjalanan Ini Serius Ya Udah 4 Tahun Lebih Termas Sampai Sekarangan 32 Provinsi 32 Provinsi 4 Tahun Lebih 4 Tahun Pak Johnny Ini Umur Berapa Sekarang 65 Kawan-kawan Berarti Waktu Pak Johnny Mulai Sepeda Itu Dia Umurnya 61 Tahun Ya 61 Tahun Star Dari Riau Tiba Disorong Usianya Alhamdulillah Masih Sehat Ini 65 Tahun Sebelum Sebelum Covid Sampai Covid Selesai Gila Dari Zaman Sebelum Covid Start Ketemu Covid Di Jalan Bapak Tetap Lanjut Jalan Terus Jalan Jalan Kalau BKM Kita Ikuti Mbak Turun Darah Jadi Tidak Pernah Ada Yang Tawarin Bapak Colok Hidung Atau Apa Tidak Pernah Karena Ditawanya Keliling Indonesia Tidak Mungkin Dia Sakit Untuk Keliling Indonesia Yang Mending Dijegatan Dimana Yang Boleh Dilarang Orang Masuk Kita Silahkan Pak Maju Jalan Terus Kalau Motor Terus Balik Lagi Kita Pun Tidak Tidak Balik Terus 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 Lelan Itu Yang Sudah Kita Permata-mata Model Tapi Yang Jelannya Aman Aman Saya Abis Ini Nanti Kita Bikin Video Lanjut Lagi Cerita Cerita Dengan Pak Joni Sebentar Ini Kita Off Dulu Kita Pindah Ke Saluran Sebelah Lagi Dulu Ada Pesen Ada Yang Mau Disampaikan Yang Kita Sampaikan Cuman Jadi Seluruh Indonesia Semua Damai Bagus Bagus Karena Asal Dari Semua Seluruh Indonesia Harban Saya Semua Bagus Maupun Agamanya Apa Maupun Hukumnya Apa Kita Satu Bangsa Indonesia Itu Pesan Kamu Lihat Pak Joni Roto Hukumnya Zidik Star selamat menikmati